Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, salam sejahtera Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja Oke, kali ini saya akan membuat udang tempura Ini baru saja matang Ini masih hangat Dan ini enak sekali dinikmati saat hangat seperti ini Luarnya yang garing, crunchy dan dalamnya yang empuk Bagaimana saya membuatnya dan bahan apa saja yang saya pakai Saksikan terus Kita lanjut Tepung panir Telur 1 butir 1 bungkus tepung serbaguna Setengah sendok teh cabai bubur Udang yang sudah dibersihkan Dan juga jeruk nipis Kita beri perasan jeruk nipis Fungsinya supaya udang tidak berbau amis Setelah ini kita cuci kembali hingga bersih Step kedua Kita iris udang Contohnya seperti ini Fungsinya supaya udang saat digoreng akan lurus Kita lakukan hingga semuanya habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuang tepung serbaguna ke dalam wadah yang bersih Jadi kita hanya menggunakan tepung yang kering Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita celupan ke dalam tepung kering Setelah dari tepung kering Kita masukkan ke dalam pocokan telur Setelah dari pocokan telur Kita masukkan lagi ke dalam tepung Baru kita masukkan ke dalam tepung angin ini tanpa cabai bubuknya dan nanti saya akan buat dengan menggunakan cabai ini sisa dari ini nah ini saya gunakan cabai bubuk jadi satu adonan bisa untuk dua rasanya satu untuk yang pedas dan satu lagi tidak pedas Oke kita aduk saja cabai bubuknya ke dalam telur dan juga ke dalam terigu yang kering jadi tadi saya sudah buat ya sekitar tiga atau empat tempura yang tanpa cabai karena saya khawatir nanti anak-anak akan kepedasan Oke kita lakukan lagi seperti awal dan jangan lupa kita kirikan garam sedikit ya jadi yang tadi saya gunakan tanpa garam untuk anak-anaknya ini saya akan buat untuk saya sendiri saya gunakan garam lagi dan saya gunakan cabai bubuk masih sama seperti yang tadi kita masukkan ke dalam terigu yang kering setelah dari terigu yang kering baru kita masukkan lagi ke dalam telur dan untuk keterusnya sama seperti tadi ya saat masukkan ke dalam tepung panir kita tekan-tekan ya bun supaya nanti tepung panirnya itu menempel saat digoreng tidak lepas ya Hai 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 hi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton